ya jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat bot telegram jadi tentu saja yang pertama kita harus merasakan dulu bot kita melalui botfather kemudian kita akan melihat saja langsung pilihannya di sini bisa untuk membuat new bot bisa juga melihat bot yang yang sudah kita pakai misal seperti saya jadi saya sudah punya dua bot dan siap dipakai dan kita coba buat baru salah mudah sekali caranya jadi yang pertama kita masukkan dulu namanya misalkan nah kemudian kita harus membuat sebuah ID bot yang dia berakhiran bot jadi misal contoh bot ini contoh bot sudah pakai berarti ini satu contoh kenapa ditambah satu soalnya biar secara unik aja nah berhasil setelah itu kita akan mendapatkan token yang kita butuhkan nanti jadi untuk token ini saya akan tidak perlu diingat hingga tidak boleh juga disimpan karena nanti kita bisa mengakses token ini melalui my box kemudian kita lihat yang tadi percobaan kemudian api tetap selanjutnya adalah kita khususnya apabila kita menggunakan bahasa pengeregaman PHP kita bisa menggunakan botman jadi apa ini botman botman bisa dibilang juga seperti framework untuk membuat bot dan tidak hanya untuk telegram yang setahu saya setelah yang saya baca di dokumentasi tapi salah satunya kita bisa membuat bot telegram menggunakan botman ya itu akan mempermudah pengerjaan buat kita nantinya jadi ya perlu kita buat seperti itu kemudian cara penginstalannya kalau kita seorang programmer PHP tentu pasti tidak hasil dengan komposer jadi kita langsung saja menuju ke direktorinya ya karena tadi saya sudah coba jadi sangat simpel tinggal gunakan kompuk buka dulu comment-probenya kemudian kita ketikan comment from require botman slash botman kemudian kita tunggu sampai eh berhasil terdownload file-nya seperti itu sangat berapa ya setelah menginstal botman kita lupa ya untuk menambahkan nah triple telegramnya jadi tinggal kita jalankan seperti tadi 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 ketika kita menjalankan komposer untuk menginstal botman oke berarti setelah kita menginstal botman dan telegram driver ya kita langsung buat sebuah database untuk menampung data dari eh buat kita nanti kita membuat cara kerambut yang bisa mendeteksi sebuah gambar apakah itu kucing atau penganggir ini karena sudah saya coba jadi sudah sebuah gambar apakah kita jelaskan secara singkat jadi yang diperlukan pertama adalah ID itu atau increment kemudian kita buat sebuah data bernama animal yang dia itu adalah tipe data eno ada doket atau bukan hancin atau hancin kemudian kita buat lagi skor float nanti menunjukkan operasinya terakhir ya ketika kita sudah memiliki sudah pernah ada user yang memiliki riwayat memasukkan grl ke bot kita nantinya maka kita tidak perlu lagi melakukan request ke baksana seperti itu sudah cukup jelas ya jadi langsung saja setelah kita punya bot yang akan kita gunakan nanti kita akan langsung saja ada mendaftarkan jadi kita ke ibm cloud untuk mengakses baksana dia Hai seperti biasa buat saja lakunya kemudian no jen kemudian kita masuk ke bagian yang pentingnya ditolong diperhatikan baik-baik oke jadi kita langsung saja menuju ke bagian Watson di sini sudah tersedia yang sudah siap pakai kita buat saya sendirian proservice dan kita pilih lagi ini jenisnya ya saya loading jadi kita akan sudah punya jadi muncul sebuah warni ini kita akan buat kita cukup isi saja ini dan kita pilih yang lain tidak perlu gua katakan ini opsionalnya tidak perlu diisi juga tidak apa-apa dan klik rate karena saya sudah punya jadi ya kita langsung ke dashboard saja untuk melihat service yang sudah kita punya oke kita pilih services dia pilih visual recognition yang kita buat tadi right jadi kita langsung ke getting start saja ada pilihan beberapa namun saya lebih suka memakai crew karena ini berdua digunakan jadi kita cukup copy saja ini untuk classify image ya bebas langsung copy saja kemudian kita menuju ke website ini karena ini sangat-sangat membantu kita seperti itu jadi website ini bertujuan untuk mengubah sebuah crew body menjadi kode PHP langsung kita sudah popas nah sudah jadi kemudian kita langsung masuk ke bagian proyeknya jadi kita buat sebuah directory terserah bebas namanya tidak harus sama kamu saya bisa dengan nama buat telegram tiba-tiba-tiba sound cat dog recognition supaya lebih jelas saja jadi yang ini perlu diperhatikan pertama kali adalah untuk folder aset bisa dihiraukan folder kit ignore bisa dihiraukan kemudian license.idmi.md juga bisa dihiraukan dan mungkin folder ht-access ini bisa dihiraukan tapi tidak seberapa penting langsung masuk ke data habis kita membuat koneksi ya karena kebetulan di web server saya saya menggunakan larangan itu saya tetap segera telegram petra-cognitionnya seperti yang sudah kita buat tadi ya sudah ada di sini telegram petra-cognition dengan tabel image Oke kita buat koneksi ke data habis sebenarnya kalau nanti di deploy server pun cukup mudah cukup disesuaikan saja kemudian kita menuju folder functions ada empat jadi yang cruel tadi kita masukkan ke IPMAP ini dengan banyak sekali modifikasi jadi kita buat fungsi yang tdp-request ini untuk memudahkan saja jadi untuk EBMAP tadi kita mulai mendapatkan token ya saya lupa jadi kita masuk ke service credit house kita copy saja kemudian untuk token telegram kemudian 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 ini kita dapatkan apg nya kita dapatkan apg nya jadi mungkin sebelum menjelaskan chrono tadi kita buat folder private kemudian beri IPM token ya copy yang tadi saja ini untuk token telegram sangat mudah untuk mendapatkannya seperti saat awal mendaftar tadi kemudian kita kembali ke folder functions kemudian file IBM API jadi disini sebenarnya kita dapatkan genre dari yang slow to PHP kemudian kita coding sedemikian rupa ini token mengambil konten dari private kemudian kita isikan disini seperti yang kita dapatkan tadi ya saya pikir cukup jelas ya ini tapi saya modifikan sedemikian rupa banyaknya untuk memudahkan jadi ini untuk melakukan HTTP request menggunakan crow ke api dari IBM padasan kemudian saya akan membuat sebuah fungsi barang yang bernama classify image jadi nanti hasil dari curl ini ada HTTP request berupa JSON kemudian di custom image baru kita dapatkan dulu responsenya kemudian untuk URL ya URL-nya nanti bisa disesuaikan saja ini kita dapatkan ini sudah terlihat kemudian untuk menggunakannya kita dapatkan yang dari scroll tadi yang sudah dimulifikasi dengan URL ini kemudian untuk URL disini untuk gambarnya URL gambar dan ini pun sudah default sebenarnya jadi kalau kita lihat disini jadi URL-nya ini sudah sangat jelas ini URL yang kita dapatkan dari API credential tadi kemudian ini adalah gambar dari yang ingin kita lakukan proteksian kemudian ini API-nya saya kira cukup mudah saya hanya merubah formatnya agar bisa digunakan secara dinamis dari JSON respons yang didapatkan tadi akan mendapatkan grupa JSON maka harus di-decode kemudian kita lakukan ekstraksi karena yang dapatkan adalah umpan baliknya adalah berupa objek jadi kita perlu melakukan penyimpelan agar nanti hasilnya bisa kita dapatkan lebih mudah kemudian disini saya melakukan looping karena format pelabelan dari si watch-nya tidak rata jadi bisa kita lihat disini kemudian kita taruh kemudian kita pakai URL default dari gambar default seperti ini yang dapatkan dari webnya keyboard secara dibuatnya kita langsung nganti saja oh iya maaf saya lupa jadi agar lebih memudahkan saja kita copy saja yang ini kemudian nanti tinggal untuk apk-nya bisa kita lihat disini langsung kita masukkan saja untuk URL kita penuh ini kita gantikan semua oke kita coba jangan kami komen maka akan dapatkan jadi kenapa tadi saya melakukan ekstraksi karena kita harus looping image classifier kemudian masuk kelas dan baru kita dapatkan kelas dan kenapa saya melakukan looping karena ini karena kita harus mencari di setiap re-nya mana yang cocok dengan kata kuncinya jadi untuk kasus saya cat dan doket oleh karena itu disini cat jadi kita akan melakukan looping sebanyak banyaknya re yang didapatkan kemudian kita kembangkan re dari index ke i kelas apakah itu cat apabila iya maka akan melakukan animal sebagai cat seperti itu kemudian apabila itu adalah ujim apabila itu adalah anjing sepertinya mic jadi nanti kita bila r tadi adalah cat milinya maka animal sebenarnya cat dan score sama dengan dari score jadi nanti kelasnya cat kemudian scorenya adalah ini kita akan mengambilkan dari index yang sama seperti itu kemudian anjing juga karena kita adalah tujuannya untuk klasifikasi kucing dan anjing dan jika bukan maka bukan kucing dan anjing kemudian sebagai kembaliannya kita akan menggunakan sebuah variable karena kembalian itu tidak bisa itu maka kita menggunakan sebuah reasosiatif yang animal adalah merujuk ke animal dan score menuju ke score selamat muda kembalikan data kemudian kita masuk ke bagian operasi database kita buat space image tele agar nanti kita tidak perlu instansiasi kalau kita tambahkan database maka kita akan membuat require once ke database kemudian kita akan membuat fungsi get image data ini untuk mendapatkan image dengan url tertentu yang sangat menjadi bahan kemudian ini untuk data default yang akan masukkan ke dalam database jadi nanti akan mempasing 3 buah parameter yang kita langsung instansiasikan menggunakan reasosiatif kita kembalikan dalam untuk data kemudian yang terakhir adalah insert euro jadi ketika sudah dapatkan datanya masuk insert saja itu semua operasinya disini jadi kita akan mendapatkan awalnya pengecekan ketika kita selesai melakukan request ke ibm api maka kita akan melakukan pengecekan apakah kita sudah mempunyai kata tersebut apabila belum maka kita akan melakukan instansiasi data ya dari data image isinya data default jadi dapatkan dari ibf api classification teriternya fungsi classifier image kemudian request kasi 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 skor dan insert ini apabila data seperti tidak ada namun apabila ada maka kita cukup ini saja lakukan akses seperti kemudian untuk message-nya ini agak rumit sedikit kita melakukan referansi tetap habis karena kita nantinya akan menurunkan tabis untuk mengambil data yang itu adalah URL yang kita masukkan jadi yang seperti yang saya katakan akan dicek apakah data URL itu ada atau tidak maka insert jurnal namun kita akan melakukan sebuah salah untuk berdasarkan data jadi ini research tampilan hasilnya adalah anjing maka itu adalah anjing dan besesnya sisanya ini sama saja seperti yang pertama yang sudah dijelaskan oke untuk folder fungsi sudah dijelaskan semua ya dan kita masuk ke bot untuk di bot ini sebenarnya tidak perlu oke kita cukup masukkan saja di baruan untuk konsol dan konsik time isikan kode untuk token dari botnya kemudian kita ini tidak perlu kenapa tidak perlu karena kita akan mengetesnya secara person menemui bot jadi tidak menemui grup jadi kita perlukan hanya ini sangat mudah jadi buat years dari botman untuk slaster akan mendapatkan pesan sebagai berikut kemudian untuk ini ini adalah fitur utama dari web kita jadi mengecek dari gambar yang didapatkan dari sebuah url ini cek url ya url didapatkan url dari url persifat dinamis kemudian kita require once getter dan ibm api kemudian untuk classification kita mengambil fungsi yang didapatkan dari ibm api tadi yang saya bilang jadi kita akan menerima data json tapi yang sudah di ekstraksi yang itu adalah sisanya dengan animal dan score kemudian masuk ke request di request disitu sudah dijelaskan tadi kita melakukan mengecekkan di database ini apabila tidak ada insert data baru apabila ada kita dapatkan kemudian kita akan melakukan pendapatan pendapatan sebuah pesan dari jator tadi jadi kita query dari database kemudian kita tambahkan pesannya sesuai dengan data yang di dapatkan kemudian terakhir ini coba help saja untuk mengetahui fungsi buat kita dan ini adalah untuk mendengarkan listen jadi kita akan memulai sebuah server lokal yang kebetulan disini saya sudah memulainya namun agar tidak dihubungkan saya akan mulai dari awal jadi apabila Anda menggunakan Ragon sebagai server maka kita tidak perlu mengisal end block namun apabila kita tidak menggunakan Ragon misal exam kita tinggal masukkan saja download saja end block dari official website kemudian ini langsung saja download disini kemudian apabila itu dimasukkan ke Hatedox apabila akan menggunakan exam kemudian apabila Ragon lebih dinamis karena end ini sudah bawakan jadi apabila end block yang sudah diletakkan di htdoc tadi apabila Anda menggunakan exam maka kita menyerahkan end grog DTP berapa ini sebuah server lokal ya jadi kita membuat hosting sementara istilahnya kemudian kemudian disini kita akan membuat sebuah web agar telegram detail nanti berhasil jadi langsung saja kita membuat sebuah web book ini untuk membuat lempuk kita perlu ini kita langsung buat saja digunanya end block ini untuk menduplikasi local list kita dia kita mengakses ini sebenarnya kita mengakses local list kita yang sudah kita start di exam maupun dilarang sama persis sama persis tidak ada bedanya kemudian kita lanjut membuat web kita ganti url menjadi yang sudah kita dapatkan tadi kemudian kita akan mendapatkan namanya nama foldernya jadi apabila dimasukkan ke dalam hosting pun sama saja tinggal disesuaikan saja kemudian untuk buatnya saya akan menggunakan bot yang sudah pernah saya gunakan terlepas dari ini satu contoh bot tadi yang sudah ada dengan menggunakan rutin saya pernah buat yang khusus untuk ini kita akan dapatkan token saja langsung sangat mudah seperti yang sudah saya contohkan di awal kita ganti jadi yang perlu diganti cukup servernya tadi kita kita sesuaikan directory file bot php kemudian ini fung biasa host kemudian server masukkan saja dan berhasil mari kita cek di telegram jadi cat and dog bot saya suka pernah chat sebelumnya kita start saja coba oke berhasil kemudian kita coba help berhasil juga selanjutnya kita coba cek ya saya sudah coba gambar gambarnya cari langsung kopas cek spasi maka akan muncul nah mantar sebut adalah kucing kemudian kita coba lagi cek kucing lagi maka bagaimana hasilnya kucing juga 93% 92% kemudian kita coba enzim coba kita tunggu langsung muncul ya 99% kita coba enzim lain dan bagaimana maka berhasil jadi kita susah membuat telegram yang dia untuk menghasilkan gambar anjing dan kucing seperti itu dan kita cek kita bisa lihat ini cepat sekali misal kita coba ini kita sudah pernah ases sebelumnya makanya kita tidak perlu melakukan request untuk menghemat batasan yang diprol dari Watson mungkin nah gambarnya sudah pernah didapatkan ya ini hasil saya kira itu sangat mudah sekali selamat terima